Jika mau jadi orang besar, maka berdayakan sektor utara Karena sektor utara ini untuk meningkatkan karir kita Oleh sebab itu, kita jangan kemudian memupus, membuang mimpi-mimpi kita Kalau kita memang punya satu cita-cita, jangan pernah kita khawatir untuk mewujudkannya Bahkan di Indonesia sendiri, ada beberapa orang yang tadinya tinggal di pinggiran sungai di Linde Tevers gitu ya Mandinya di sungai Ciliwung, belakangan dia konglomerat loh Kalau kita nggak percaya bakal berhasil, ya nggak akan jadi itu mimpinya Iya, mindsetnya harus betul-betul dikuatkan ya Jangan sampai kemudian kesuksesan kepala keluarga atau penghuni ini Mengorbankan hal lain yang lebih sifatnya pribadi Yang lebih sifatnya kebahagiaan keluarga gitu kan Selamat malam Sahabat Sonora, bagaimana kabar anda di hari ini? Sudah waktu hari Jumat, akhir Mei 2024 Setelah waktu hari Jumat, setelah waktu hari Jumat, setelah waktu hari Jumat, kita akan sampai Sintang utamanya ada Pak, kan selamat malam Pak Selamat malam, bagaimana bahagia Pak? Oh bahagia dong, makanya kita juga mau selamat malam kepada sahabat Sonora dimanapun berada Dan kita juga mau menebarkan kebahagiaan kepada mereka semua Tapi kalau berita-berita air-air ini kayaknya bikin kesel Saya mau nanya dong Pak, kan kunci bahagia itu apa sih? Walaupun ya banyak hal-hal yang bisa bikin kita jadi kesel atau sebel gitu Dalam kehidupan ini apapun tentu bisa terjadi Bahkan hal-hal yang tidak terduga Yang tidak mengenakan Namun kalau kita bisa bersyukur Hal apapun akhirnya akan menjadi sesuatu yang positif pula akhirnya Kita bisa memetik manfaat Daripada yang negatif sekalipun Menjadi sesuatu yang positif pada akhirnya Nah oleh sebab itu Pada sahabat-sahabat Sonora yang memang mau memetik hasil yang baik Jangan lupa tuh Untuk menyimak video minggu-minggu yang lalu Minggu lalu kan Bagaimana kita Agar rejeki kita tuh mengalir masuk bagaikan air Iya lancar terus ya Pak, kan Bener, bener Makanya Saya mau juga ini waktu Kita lanjut aja ya Lanjut aja Pak, kan Ada satu sahabat Sonora kita Yang meniknemkan namanya Ora Pamri Ya tentu aja Kita bagus bener kalau Ora Pamri dalam hal Menolong orang ya Menjadi bekerja sosial ya toh Bener Tetapi kalau bisnis mesti ada untung dong Betul ya, kalau memikirkan ini ya Iya, kalau enggak kapan sukses ya Nah Juragan yang meniknemkan namanya Ora Pamri ini Bertanya pada video yang udah cukup lama di-publish nih Apa itu Pak, kan Ya, judul videonya mau sukses dan kaya raya Semua orang pasti mau, tuh Mau, lah Siapa enggak mau nih? Iya, tetapi Mau kasih uang skoper ya kan? Bener, tetapi Enggak ada orang mau kasih uang skoper Siapa yang mau kasih? Nah, supaya uang skoper itu bisa di tangan kita Dan jadi milik kita Tentu kita patut berusaha ya Nah, banyak tuh video-video kita yang perlu di-sersamai Agar kita bisa menjadi seorang yang sukses ya Bagaimana pula misalnya kita yang ditakdirkan lahir Dalam keluarga yang sebagai pekerja berat Kemudian kita bisa meningkatkan diri kita Menjadi satu pekerja yang lebih profesional Dan kemudian menjadi pebisnis yang handal Yang berkesuksesan Betul enggak? Betul, Pak Nah, kembali kepada juragan kita nih Ora Pamri ini yang bertanya pada video Mau sukses dan kaya-kaya Dia berujar begini nih, Sonny Malam, Pak Kang Malam, Pak Kang Salam sehat sukses Tentu juga salam sehat sukses buat orang Pamri Keluarga dan sahabat dan handai taulan semuanya dong ya Amin Pada topik video Temukan sektor kekayaan Anda Yang di-upload pada tanggal 28 Bulan 8 tahun 2020 Udah empat tahun yang lalu Mudah-mudahan begitulah ya Dalam pembahasannya Pak Kang menyinggung Ya Menyinggung Ada pertanyaan pemiksa Dari FSE Yang berkata Kok Pak Kang tidak pernah menyinggung sektor kekayaan Ya, dari atau berdasarkan 8 arah mata angin Kemudian Pak Kang memberi contoh 3 sektor Misalnya Jika mau jadi orang besar Maka berdayakan sektor utara Ya, karena sektor utara ini untuk meningkatkan karir kita nih Ya Ya Nah, kemudian sektor utaranya digedein Nah, jadi karirnya betul-betul bisa meningkat Meskipun masing-masing individu memiliki unsur yang berbeda katanya Nah, pertanyaan dari orang pabrik Yang dimaksud memberdayakan sektor gedein itu apanya katanya Jadi, apa yang digedein ya Bagaimana Dengan cara bagaimana menindak lanjutinya Mohon petunjuk dan penjelasannya Agar tidak salah memahami dan salah bertindak Ini pertanyaan bagus banget ya Iya, walaupun harus menunggu 4 tahun ya Ini yang keliru ya Pasti tim FSE yang ngajukan ya Tapi ini pertanyaan bagus Ya, apakah sektor tersebut dipasang lampu nyala 24 jam atau bagaimana Makasih Pak Kang Memang kedelapan arah mata angin nih, Soni Dia punya makna masing-masing dengan keunsurannya masing-masing Nah, bagian utara adalah bagian yang berunsur air dominan Nah, disitulah karir kita Nah, namanya karir berarti kita adalah Punya satu keinginan Hasrat, perasaan, mimpi Iya, betul Nah, kalau mimpi itu kan air itu berasal daripada Satu ambisi yang mencair Ya, dia menjadi satu mimpi Ya, kalau dia mimpi itu berhasil Itu akan terwujudkan sebagai satu ambisi Ya, tau Nah, dia adanya memang di utara Nah, oleh sebab itu Kita jangan kemudian memupus Ya, membuang mimpi-mimpi kita Kalau kita memang punya mimpi, punya satu cita-cita Jangan pernah kita khawatir untuk mewujudkannya Oke, baik pun mustahil ya Ya, nggak ada yang mustahil di dunia ini Oke Ya, kita pernah cerita Bahkan di Indonesia sendiri Ada beberapa orang yang tadinya tinggal di pinggiran sungai Di Linde Teves gitu ya Mandinya di sungai Ciliwung Belakangan dia konglomerat loh Oke Ada ya Betul nggak etis kalau namanya disebutkan Tapi cari aja di Google mungkin ada itu Ya, tapi itu adalah satu kenyataan gitu ya Jadi, kita harus mewujudkannya Nah Bagaimana cara mewujudkannya? Tentu banyak cara dong ya Kita udah jelaskan kemarin bahwa Hal yang paling penting adalah apa, Sony? Apa tuh? Karakter kita dong Kita harus ubah Dalam konteks ini misalnya Kalau kita nggak percaya bakal berhasil Ya nggak akan jadi itu Mimpinya Iya, mindset-nya juga harus diubah ya Iya, mindset-nya harus betul-betul dikuatkan ya Bahwa kita bukan orang sembarangan Kita adalah orang yang mampu Untuk mewujudkan cita-cita kita Itu dulu nomor satu Ya Nah, kemudian Ini yang lima unsur itu Kita betul-betul kuatkan ya Dalam artian misalnya Kita bahas garis besar aja Misalnya Dari kayu kita mesti punya leadership kita yang kuat Kita mesti punya kemampuan berolah logika Dan berpikiran yang baik gitu ya Harus semangat Harus punya tanggung jawab Punya ambisi dan lain sebagainya Nah, kita kembali ke unsur air yang tadi Berarti kita harus punya satu mimpi Nah, mimpi ini harus diwujudkan sebagai satu karir Yang melonjak Karena dia ada di utara Nah, tadi saya sebutkan digedein Pertanyaan daripada orang pabrik ini Apa yang digedein gitu kan Apa yang digedein Nah, memang dalam hal menata Kalau saya sedang menangani satu konsultasi pribadi katakanlah Saya akan melihat Apakah orang ini punya kemauan Kemauan enggak untuk menjadi berhasil Ya, karirnya meningkat Nah, kalau enggak ini nih Karirnya ini kita tingkatkan Apalagi kalau Memang dia itu Sedang berintis pada perusahaan orang gitu ya Dan sedang kita upayakan untuk bisa menjadi Pribadi profesional yang mandiri Yang bisa punya usaha sendiri misalnya Nah, sektor utara ini Harus kita perbesar, Sony Oke Caranya gimana? Ya, yang digedein itu bidangnya Bisa digedein bidangnya Atau digedein kemampuan elemennya Nah, misalnya Kita menggedeikan kemampuan elemen daripada unsur air Apa sih yang membuat unsur air? Unsur logam Jadi kita misalnya Meletakkan unsur logam pada sektor utara Agar logam itu kemudian menyokong Air supaya air itu berinteraksi dengan maksimal Tetapi Yang lebih bagus lagi Kalau bidang daripada sektor utara Setelah kita bagi menjadi sembilan ruangan Itu memang diperbesar Namun demikian Ini bukan berarti Tidak ada efek samping yang harus diwaspadai Oke, tetap padai ya? Tetap, jadi kita sebagai praktisi feng shui Harus jeli itu, Sony Misalnya kita gedein nih Kalau kita perlu luas Misalnya Tadinya tanah bangunannya Sembilan kali sembilan Berarti 81 meter Kita bagi ke samping Tiga bidang Ke belakang Tiga bidang Maka kita akan mendapat Sembilan area yang Tiga kali tiga Nah, berarti kalau di belakang kita kasih A, B, C Nah, bagian katakanlah itu duduknya di utara Di belakang Berarti B itu adalah utara Nah, kalau B itu kita perbesar Berarti kan di kiri kanannya jadi mengecil Oke, karena kita menyusut ya Nah, maka kalau kita tidak jeli dalam menangani ini Kita tidak menguatkan sektor di sebelahnya Nah, utara itu kita membuat dia karirnya meningkat, Sony Oke Tapi, kemudian Yang terjadi apa? Si kepala keluarga ini Yang kita memang sudah feng shui Wah, maju dia bukan main, Sony Giat bekerja Tetapi, di samping kirinya Kalau kita lihat dari depan ya Di samping kiri Dalam konteks ini Tadi kan A, B, C Berarti area A dong ya Area A-nya itu kan barat laut Disitulah tempat pengayuman Tempat pengayuman Pengayuman terhadap keluarga Akibatnya apa? Akibatnya keluarga tidak lagi dipedulikan, Sony Sibuknya Sibuk kerja Sibuknya sukses, keluarga juga jadi tidak dipedulikan begitu Betul Dianggapnya keluarga cukup dikasih duit yang cukup aja Nah, ini kan jadi Kebanyakan juga begitu ya Orang sudah sukses menganggapi Ah, yang penting uang bisa bikin bahagia Padahal tidak juga ya Betul Jadi kita sebagai praktisi feng shui Harus jelik Jangan sampai kemudian Kesuksesan kepala keluarga Atau penghuni ini Mengorbankan hal lain yang lebih Sifatnya pribadi Yang lebih sifatnya Kebahagiaan keluarga Gitu kan Oke Kita akan lanjut lagi Pak Kang Untuk membahas ini ya Setelah kita berikut Pak Kang ya Oke Oke, jadi pastikan Anda Tetap bersama kami Sahabat Sunderoh hanya di Sunderoh Pak Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib, dan siasat Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 Unsur Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil Dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta Masih di Sunderoh Pak Sahabat Sunderoh bersama Pak Kang Dan semuanya bersama saya juga Sody Wicat Sono Dan kita akan lanjutkan lagi tadi Pembicaraannya sampai Affect sampingnya Pak Kang ya Jadi kalau yang dikidekin karirnya sudah berhasil Tapi tentunya harus ada yang dikorbankan juga Lantep gimana nih caranya Supaya membuatnya jadi lebih seimbang Pak Kang Iya, begitulah maka Tadi saya katakan jangan sampai mengorbankan Nah, kalau dia yang kena itu bagian kanannya Yang kena memang nanti sistem kekeluargaan kena Jadi kalau dua-duanya kena nih, kiri dan kanan Ikatan keluarga menjadi lemah Dan pengayuman juga lemah Sehingga anaknya berbuat apapun dia nggak tahu Apalagi kalau di dalam penatanya Misalnya ya, di dalam penatanya terjadi Dapur bersebelahan dengan kamar tidur Itu kan nggak boleh ya Nah, nanti anak perempuannya jadi binal Susah diatur Nanti timbul lagi masalah-masalah lain Kelihatan sih sukses gitu kan Tapi dalamnya nggak tahu ya Bener ya, jadi ikatan keluarga juga merenggang gitu Nah, tadi kita bicara tuh utaranya tuh Kita belum bicara selatannya Karena kutub kan utara selatan Nggak boleh lupa itu selatannya ada apa Boleh dianggurin ya Nah, selatan tuh adalah tempat api Nah, itulah Dimana kita harus bisa menjaga keubangan api Itu jangan sampai menjelekkan nama kita Jadi, harus menjadi dapat kita atur Menjadi sebuah nama baik gitu ya Nah, dia adalah logika Bagaimana kita bisa menganalisis segala sesuatu Dengan objektif ya Seobjektif mungkin Nah, kalau kemudian kita lihat nih Utara dan selatan nih, Sony Yang satu adalah membicarakan Hasrat perasaan ya Mimpi gitu kan Iya Kemudian yang satu lagi adalah logika Nah, naluri Mimpi adalah nanuri kan Dan kemudian ada logika Ini kalau dia seimbang Ini kan menjadi satu pedoman Bagi langkah-langkah kita dalam beraktifisasi Dan ini pada akhirnya akan menimbulkan Pengalaman demi pengalaman Nah, kalau pengalaman-pengalaman ini Kemudian dimanfaatkan dengan baik Tentu hasilnya maksimal Namun apabila Penataan tidak mendukung di dalam rumah Ini menjadi sulit untuk diwujudkan Nah, oleh sebab itu Sektor selatan juga harus Diaktifkan pula Oke, harus digedein juga Digedein pula Caranya memang banyak macam Di antaranya yang seperti tadi Ya, cuma Hati-hati Pada waktu Membesarkan selatan Juga hati-hati Ada bakat daya Dari sampingnya Oh, harus penuh perhitungan juga Berarti ya Ya, bakat daya ini Harus dikuatkan Jangan sampai menjadi lemah Kenapa? Karena spiritualnya Nanti ilang Nah, kalau tidak ada spiritual Oh, nanti jadi apa? Jadi tidak beradab jadinya ya Itu yang kita khawatir Nah, kalau keduanya ini Bisa kita kendalikan Bisa kita kondisikan dengan baik Penataan elemennya Penataan ruangan Maka Pengaktifan sudut Tenggara Akan menimbulkan Satu energi positif Untuk dan agar Dapat mendatangkan Kekayaan Jadi ketiga sektor itulah Yang harus dikuatkan benar ya Tetapi ini adalah Secara umum ya Secara umum Artinya ada yang lebih detail lagi Ada dong Ya Karena kita harus melihat Karena Satu hal, Sony Yang perlu kita patut pahami Orang ini Arah posisinya apa? Karena dalam feng shui Ada yang disebut Nasib Barat dan Nasib Timur Gitu ya Nah, kiblatnya berbeda Kalau tadi Nasib Timur adalah Utara-Selatan Nasib Barat adalah Barat-Timur Gitu ya Nah, tentu Bagi orang Dengan komposisi elemen Yang berbeda Yang harus diaktifkan Adalah hal yang berbeda Namun Secara umum Memang Apa yang tadi Telah disampaikan Kalau energi Pada pusaran Sektor-sektor tersebut Bagus, Sony Ya Pada umumnya Aktifitas penghuninya Akan mendatangkan Berbagai hal yang positif Dan membangun Begitu Oke Iya, jadi Ketiga sektor itulah yang Sebetulnya harus diaktifkan Sulit nggak Pak Kang? Atau butuh Ya kita butuh kemauan Enggak, enggak sulit dong Andai kata Misalnya Orang Pamri ini Baru lagi bangun rumah nih Ya didesain aja bidang-bidang itu Lebih besar Nah kemudian Bidang-bidang yang Yang tadi dikatakan Misalnya Tadi kalau waktu kita bicara utara Sampingnya kan Mesti Ada Timur laut Dan ketimur Yang menandakan Masalah Kekeluargaan Kemudian pada Barat laut Itu menandakan Pengayuman Ya harus dijaga Dengan penguatan elemennya Misalnya Dan kemudian pada bagian depannya Kalau bisa kita beranggapan Rumah ini Duduknya di utara selatan Ini sebagai contoh ya Nah Bagian depannya kan Ada Ada Tenggara Ada Barat daya Barat daya ini spiritual Yang harus dijaga Nah Di bagian Tenggara nya Ya kita nggak banyak masalah Kenapa? Karena Selatan dan Tenggara kan berdampingan Bisa kita perbesar bersama-sama Ya agar Kemudian karir meningkat Apakah dia Kalau dia bekerja Dia punya posisi yang bagus Dengan gaji yang hebat Gitu ya Atau dia kemudian Karena dia udah Punya pengalaman Tadi antara Nama baik Dan karirnya Meningkat Maka dia kemudian Menjadi seorang profesional Menjadi seorang pebisnis Nah Kemudian setelah itu berlangsung Timbulah sektor Tenggara yang Mendatangkan kekayaan tadi Oke Sudah cukup ya untuk orang pameri Pak? Iya Jadi Tetapi bagi sahabat Sondora yang lain yang mungkin Masih gamang mendengarkan ini Ada baiknya Sebelum mendengarkan ini Juga menyaksabahi Video temukan sektor kekayaan Anda itu Yang di Yang di-publish 4 tahun yang lalu 2020 ya Tapi masih bisa disimak dong ya Masih bisa dicari ya Di Youtube Ada dong Ada Nggak dihapus Kita Oke baiklah Ini sudah banyak yang menunggu nih Bye 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 Yang berikutnya Langsung kita tanyakan ya Bye Bye Oh Soh pasti dong Suhardi Ini lahir di tanggal 12 Tanggal Tanggal 12 Bulan 2 Tahun 1973 1973 Yang lahirnya 6 lewat 4 5 pagi Jam 6 lewat 45 pagi Mau tanya Hoki dan usaha yang cocok Saat ini rumah menghadap timur Dan sekarang Provusinya adalah sebagai seorang lawyer Oke Kita lihat Dia punya Kemampuan Bawaan lahir Seperti apa dulu Ya Oke boleh Kita lihat nih Dari Isionya Dia tuh Kerbau air Kerbau air Iya Air itu Perasaan Tadi Mimpi-mimpi Gitu Artinya Terkuat ya Tetapi Ternyata Airnya itu Dikalahkan oleh Kayunya Yang luar biasa tinggi Artinya Leadershipnya bagus ya Leadershipnya bagus Tetapi Ada satu hal yang harus menjadi introspeksi Apalagi Kalau Juga Gan Suhardi ini Sebagai lawyer Ya Yang diharus perhatikan Jangan pernah merasa Sok tau Karena kecenderungan itu Bisa muncul sendiri Tanpa dia sendiri sadari Terlebih Apalagi Di bidang tersebut Sebetulnya Dia kurang cocok Gitu ya Gitu ya Jadi Kalau Apa yang tadi Dilanggar Maka Untuk perkembangannya Menjadi lebih sulit lagi Dong Iya Nah Kecuali rumahnya Bersifat Mendukung Nah rumahnya Menghadap ke timur Tadi kan Nah itu Cuma Ya Sekedar memberikan Jalan Kecil aja Untuk sukses besar Berat Ya Nah dia tuh harusnya Menapak Kedudukan rumah Harusnya di selatan Menghadap utara Atau menghadap ke barat Baru dia bisa berhasil Apalagi Kalau tadi dikatakan Ya Jangan pernah bersikap Sok tau Dan Sebaliknya Harus terus bersemangat Gitu ya Sebab semangatnya Gampang Kenceng Kendur Nah Ini Ya ini kan Lemah nih Ya Jadi kalau itu bisa dilakukan Maka ambisinya yang tadinya lemah Itu bisa dengan Bertahap akan menguat Dia ambisinya juga lemah Gitu ya Oke Tapi kalau kedua hal itu Bisa dilakukan Nanti ambisinya akan mencuat sendiri Gitu ya Oke Nah Bidang apa yang bisa bikin dia sukses luar biasa Nah ini dia Nomor satu Yang berunsur air dominan Kedua Campuran tanah air Ketiga adalah yang berunsur tanah dominan Oke Semoga menjawab ya Juragan Suhardi Dari juragan Suhardi Kita ingin menuju ke juragan Kristanto Pak Gang Kristanto Ya C-R-I-S-T-A-N-T-O Kristanto lahirnya di tanggal 12 Wah tanggal 12 lagi Iya 12 tapi bulannya beda Bulannya 11 Iya sebentar Bulan 11 Tahun 1974 Wah ini juga deket Yang lahirnya Di Pukul 17 Lewat 05 Pertanyaannya adalah Hadap rumah Saya yang paling baik ini Menghadap mana Saat ini saya menjadi supplier buku Kemudian mengajar sebagai dosen Investor cuci mobil juga Investor di kripto Wah baik Apakah sudah cocok semua Pak Luar biasa ini Tapi nanti bagi sekali ini ya Sebagai pebisnis Ya di bidang buku Dia bagus Oh bagus Kemudian di Sebagai pengajar Dosen Dosen Dia cocok Oh cocok Jadi Investor cuci mobil nih Pak Cuci mobil Cocok Nah satu lagi nih kripto Nah yang bidang yang satu ini Agak Agak kurang ya Agak kurang ya Tapi Secara keseluruhan Oke dong ya Iya Nah apalagi Kalau rumahnya itu Menghadap ke timur Ke barat daya Oh kemajuannya Kan Kelihatan jelas Gitu ya Dia bilang Kemana posisinya Hadap Tidak menyebutkan saat ini Pak Kang hanya bertanya Hadap rumah yang paling cocok saja Begitu ya Dan Mestinya Pada posisi ini Kalau rumahnya itu benar Boleh dibilang Kalau tadi semua itu Sesuai apa yang saya katakan Maka Kondisi ekonomi Dia Menengah Atas Oke Tapi kalau tadi Pak Kang bilang Investor di kripto Kurang cocok Itu apakah sebaiknya Jadi apa namanya Disingkirkan saja Tidak usah dilanjutkan Begitu Pasti ada Sedikit keuntungan Tapi ya harus berhati-hati Kenapa harus berhati-hati Karena dia punya Daya tanggap Kedisiplinannya Lemah Gitu ya Jadi dikhawatirkan Terjadi sesuatu Daya tanggapnya itu Yang Yang agak lambat Gitu ya Oke Semoga menjawab Yang kekirakan kripto Ini salut nih Jiwa pebisnisnya Kuat banyak sekali Bisnisnya Pak Kang ya Betul Dan mestinya Juragan ini Betul-betul Krisanto ini Sudah sukses lah Ya amin ya Oke Kalau gitu Kita lanjut lagi Ke Juragan Sony Tapi Sony bukan saya loh Pak Kang ya Sony Kresno Oke Oke Lahirnya tanggal 24 Tanggal 24 Bulan 8 24 Bulan 8 Tahun 1969 19 19 69 Jam lahirnya 5 pagi Pak Kang Jam 5 pagi Ya Sudah 5 juta Pak Kang Iya Oke Usaha pertanyaannya Usaha event organizer Sama jualan simulator Alap berat Itu cocok gak Pak Kang Event organizernya Merangkap Oh merangkap Bikit-bikit ya Ya Susah berkembang Ya Kecuali Ada yang menangani Yang capable Di bidang tersebut Oke Tapi kalau Memang Juragan Sony ini yang menangani Langsung Tentu Susah diharapkan Perkembangannya Oke Apalagi nih Juragan Sony Kasanya lagi Mau buat PT Ipo event organizer Jadi terbaik Cari Orang yang memang Cocok ya Betul Ya Kalau selama ini Dia berkembang Mesti ada satu orang Yang betul-betul dia Menjadi Menjadi tulang punggungnya Memang gitu ya Nah Orang ini Yang harus betul-betul Dipertahankan Begitu Kemudian Jualan simulator Simulator alat berat Nah ini cocok atau enggak Pak Simulator alat berat Enggak cocok ya Ini berarti Logam ya Pak Kang Iya Logam api dong ya Logam api ya Karena dia Bentuknya kan mesin ya Iya Nah ini cocok atau enggak Pak Enggak Oh enggak juga Dia lebih cocok Di bidang Berunsur tanah dominan Api dominan Campuran logam Dan api Ya Dia juga bisa cocok Di bidang Berunsur kayu Dominan Oke Satu lagi nih Pak Kang Rumahnya saat ini Hadat barat Nah ini juga Bisa membantu enggak Atau tidak Ada barat Lumayan ya Lumayan Tentu saja Sifatnya membantu Walaupun Dalam Skala yang lumayan itu Oke Semoga menjawab ya Untuk Jura dan Sonic Red Tidak sukses selalu Kita akan lanjutkan lagi Pak Kang ya Di segmen berikutnya Oke Kita akan tidak sebentar Untuk Anda Sahabat Sampai di segmen terakhir 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 Dan tentunya bersama Pak Kang Pak Kang ada Apakah ada yang Butuh solusi sekal ini Di malam hari ini Oh iya Silahkan Ibu Linda Ibu Linda Ibu Linda L-I-N-D-A Oke Tanggal lahirnya Tanggal 7 Tanggal 7 Bulan 8 Bulan 8 Tahun 1957 157 1957 7 Lahirnya di jam 7 pagi Pak Kang 7 pagi ya Oke Mau interpulsi nih Pak Kang Katanya saya baru tahu Kalau saya tidak cocok untuk Usaha kos-kosan Tapi bangunannya sudah jadi Nah bagaimana tuh Pak Kang Tau dulu Saya mau tanya Iya Pak Kang Nggak cocok usaha kos-kosan Kata siapa Nah itu dia Tidak di sebut Tapi sebenarnya Cocok atau tidak Pak Kang Dia lahir tanggal 7 Bulan 8 kan Tahun 57 Jam 7 pagi Iya jam 7 pagi Terus Siapa yang bilang Nggak cocok di bidang berusultan Nah itu dia Itu yang jadi pertanyaannya Karena dia tidak menyebutkan juga Iya Jadi Padahal cocok Pak Kang Padahal cocok Oh tidak cocok Jadi saya harus jawabnya bagaimana Kalau dibilang Padahal saya nggak Udah siap Itu gedung Oke 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 Nah yang bilang nggak cocok Siapa gitu Oke Langsung apa nih Salah yang bisa dikasih sama Pak Kang Nggak bisa sangat dong Iya Agap 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 dia Menjelaskan lebih lanjut Oke oke ya Oke Ditunggu untuk Ibu Jiragi Linda Kalau gitu kita Move lagi Pak Kang ya Oke Oke kali ini ke Sebentar Pak Kang Kali ini ke Pratisga bertanya Tentang anaknya Anaknya namanya Nikolas Pak Kang Oh Laki ya Iya laki-laki Ejahane N-I-C-H-O-L-A-N Nikolas Ya Lahirnya di tanggal 9 Bulan 1 Tanggal 9 Bulan 1 Tahun 2014 2014 Jam lahirnya Jam 8.30 pagi Pak Kang Jam 8.30 ya Siap Anaknya ini Jadi agak lambat Pak Kang Di akademisnya Nah apa yang perlu diperhatikan Secara feng shui Supaya bisa meningkatkan fokus Serta potensinya Silahkan Saya nggak setuju Kalau dia dibilang Lambat ya Oke kenapa Pak Kang Anak ini termasuk Cukup agresif gitu ya Nah Yang jadi masalah Anak ini Nggak punya Tujuan Nggak punya apa Pak Kang Nggak punya tujuan Nggak ada ambisi Gitu Jadi Saya khawatir Dia berkembang Karena terlalu Diproteksi orang tua Sehingga Dia punya Apa Keinginan apa Terpendam semua Ya Nah ini Tentunya Mestinya Dibawa ke psikolog kali ya Untuk dibangkitkan kembali Gitu Ya Jangan sampai terpendam Karena anak ini Dibilang Daya tangkepnya lemah Nggak Oh nggak ya Ya Dibilang nggak punya tanggung jawab Tanggung jawabnya bagus Ya Dan dia punya Keseimbangan berpikir Dan bernaluri Yang baik Artinya apa Anak ini Bisa diandalkan Bisa bagus Gitu ya Nah tetapi Menjadi Nggak baik Karena apa Karena ambisinya itu Yang lemah Gitu Oke Nah Dalam konteks ini Misalnya Dia tentu saja Punya meja Belajar ya Saya minta tolong Di bagian Barat Daripada Meja Belajarnya itu Letakkan Satu Panjangan Logam Yang cukup Berat lah Oke Ya kalau Kalau bisa Betul-betul berat Kalau di atas Mejanya Nggak mampu Di samping Mejanya Aja letakannya ya Nah nanti Dia Dia akan Membantu Untuk Mengaktifkan Kembali Harapan-harapannya Paling cepat Ya Kita lihat 3-6 bulan Baru kelihatan Gejalanya Nanti lama-kelamaan Dia akan terus Membaik Oke Semoga Menjawab ya Untuk Juragen Francisca Semoga Tense selalu Untuk anaknya Nicholas Kita lanjut lagi Pak Oke Oke Kali ini ke Kendra Bagaian Hendra Hendra tanggal lahirnya 12 Bulan 12 Tahun 1971 1971 Ya Jam lahirnya Jam 3 pagi Pak 3 pagi Nah kemudian Ada istrinya juga Namanya Yeni Ye Double N Ye Sebentar Ye Double N Ye Double N Ye Lahirnya di tanggal 10 Tanggal 10 Bulan 10 10 bulan 10 Tahun 1970 1970 Yang lahirnya 17 lewat 10 Pak 17 lewat 10 Ya Suami ini Usahanya adalah Percetakan Kertas Nah Nah Minta tolong Sarannya Agar usaha Yang saat ini Berjalan Agar lancar Dan berkembang Dan tepat usahanya Ini hadapnya utara Kalau untuk berkembang Ya Tentunya Nggak bisa dagang Kertas Nggak bisa percetakan Oke Tapi Usahakan Pohon-pohon kembang Kali ya Pohon-pohon kembang Ya supaya berkembang Oke Aduh Baru ngetah ya Lalu serius Jadi Nggak cocok Di bidang Percetakan itu Percetakan kertas Nggak cocok ya Jadi untuk Saratnya Saratnya ya Kalau ditarani Bersama Ada kemajuan Tapi sedikit Ya Sedikit itu Ya Susah lah diharapkan Gitu ya Nah Jadi ya harus Banting setir Orang bilang Matu ya Kenapa Kenapa saya harapkan Banting setir Karena Kedua-duanya Sebetulnya punya Prospek yang bagus Untuk cepat berkembang Gitu ya Nah Di tahun ini Yang saya adikkan Suaminya bersio babi Isrinya yang bersio anjing Jadi Isrinya jangan ikut Campur banyak deh Karena Lagi congnya Sangat berat Gitu ya Nah suaminya Kalau mau mulai Berbisnis Yang lain Gitu ya Oke Nah Jadi sebentar Gak nih misalnya Percetakannya Dipegang dulu deh Oleh isri Dilanjutkan Gitu ya Nah suaminya Nah suaminya ke bidang Api logam ya Api logam atau bidang Api aja Atau logam saja Yang dominan Juga bisa Gitu Kemudian ini tempat Bidang yang lain Bidang yang lain Sampai sukses ya Api logam tadi ya Betul Nah Untuk Untuk itu ya Untuk keduanya ini Gak sulit Untuk Menggapai kemajuannya ya Asalkan tentu saja Dimulai pada saat yang Selaras Tanggal selaras ya Jangan Sembarangan Mulainya Begitu ya Dan bisa dilihat di kalender ya Bisa Iya Oke Semoga menjawab ya Untuk Jadi siapa Juragian Henry Dan Juragian Diani Betul Mungkin ini terakhir Pakkan ada Stella Oke Stella double L Pakkan Stella double L Perempuannya Anggap 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 15 Bulan 4 Tanggal 15 Bulan 4 Bulan 4 Tahun 2018 Bulan 4 Tahun 2018 2018 Iya Ini nampaknya Yang ditanya Anaknya Iya Oke Lahirnya Jam 10 Lewat 40 Malam 10 Jadi 22 Ya 22 40 Malam Pakkan Oke Saya pikir Ini Stella Ini udah bisa Nanya sendiri Agak Serah juga Ya Bisa nanya sendiri Ayahnya Mau bertanya Soal Bakat Kekurangan Dan karakternya Stella Seperti apa Oke Jadi kalau kita Lihat ya Stella itu Sionya Sio Anjing Ya Pada tahun Yang berunsur Tanah Dominan Artinya Disebutnya Sio Anjing Tanah Tanggal Imleknya Tanggal 30 Bulan 2 Tahun 25 69 Nah Satu hal Yang kita Lihat dari Analisis Bawaan lahir Pada waktu Lahir Ya Dia Bagus Cukup Mulus Cuma Yang harus Kita jaga Adalah Kalau tangan-tangannya Itu pada Dingin Bahkan Tentu saja Kalau dinginnya Sudah terlalu Ya Bawa ke dokter Untuk Dipriksa Saya khawatir Ada masalah Pada sistem Kelistrikan Di tubuh Ya Dan kemudian Hindari Dia Dari makanan Yang terlalu Banyak Manis-manis Ya Dia paling suka Manis Dan asin Itu ya Dan juga Demennya Gorengan Dan Daging-daging Merah Ya Mumpung Dia masih Kecil Tentunya Tolong Orang tua Biasakan Untuk Menghindari Hal-hal Semacam Itu Ya Nah Kemudian Bidang Yang Nantinya Sebagai Bakat Yang harusnya Dikembangkan Itu Bisa Ke kuliner Bagus Bisa Ke bidang Hukum Politik Bagus Ya Nah Kemudian Dia bisa Jadi Diplomat Ya Atau Jadi Lawyer Gitu Ya Nah Kemudian Dia juga Cocok Di bidang Berunsur Air Artinya Dia bisa Sekolah Ke bidang IT Ya Apalagi Sekarang Kan Pengembangannya Luar biasa AI Nah Kemudian Jadi Bidang Bidang Software Itu Dia cocok Di bidang Hardware Memang Dia Nggak Cocok Kurang Cocok Bukannya Nggak Cocok Dia Juga Cocok Di bidang Kedokteran Kalau Bidang Kedokteran Hendaknya Dia Mengambil Salah Satu Daripada Dua Spesialis Yaitu Spesialis Jantung Atau Spesialis Di Kecantikan Atau Di Bagian Ginjal Begitu Oke Nah Satu lagi Karakter ini Pak Karakternya Ya Leadershipnya Bagus Ya Dia punya Yang jadi Masalah itu Dia Gampang Sekali Ngelamun Ya Nah Ini yang Harusnya Dikembangkan Jangan Kasih Warna-warna Gelap Ya Baik itu Sebagai Pakaian Maupun Di kamar Tidurnya Gitu ya Kasih Warna-warna Iya Kasih Warna-warna Yang ceria Yang betul-betul Meria Sebisa mungkin Kasih warna Merah Sesering mungkin Gitu ya Dan jangan Sekali-kali Ketika Belajar itu Kemudian Dipaksa Dan dibanding-bandingkan Dengan Anak yang lain Atau Baik itu Saudara Maupun Sahabatnya Atau Tetangganya Jangan Pernah Ada Kata-kata Kalimat Kamu bodoh ya Lambat ya Papa Udah kasih Tahu Begini Kamu Lupa Lagi Lupa Lagi Ya Nah Kal Dia bukan Anak bodoh Tetapi Dia mencerna Segala sesuatu Memang Lambat Tetapi Kelak Dia akan Lebih ingat Gitu ya Jadi Peran orang tua Dalam Membimbing Sangat Diperlukan Termasuk Dalam hal Menjaga tadi Makanan-makanannya Yang harus Di Hindari Manis Dan Asinnya Itu loh Oke Semoga Menjawab Untuk Ini ayahnya Namanya Ronald ya Semoga Menjawab Untuk Juragan Ronald Dan selalu Untuk Kataknya Stella Dan sudah Tepat pukul 20 Untuk Indonesia Barat Pak Terima kasih Banyak ya Baik Sama-sama Soni Wicak Sonor Sukses Selalu Untuk Anda Dan Sahabat Di Radio Sonora Juga Sahabat-sahabat Yang sedang Whooping Sekarang ini Semoga Selalu Sehat Sukses Selalu Dan Makin Berjaya Amin Sekali Terima kasih Juga Untuk Anda Sahabat Sonora Kita ketemu Lagi Di Minggu Depan Hanyini Sonora Sama-sama 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 Sama-sama